Berikutnya bersiasa di tengah harga beras yang tinggi, pemilik usaha pembuatan ketupat terpaksa memperkecil ukuran ketupatnya. Tak cuma beras, harga cabai juga ikut-ikutan naik. Bahkan kini mencapai 100 ribu rupiah per kilogramnya. Makin hari, para perajin ketupat di sentra pembuatan ketupat Januar di desa datar Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terus merugi. Dampak naiknya harga beras yang cukup tinggi. Keuntungan yang didapat kini tak sebanding dengan biaya produksi pembuatan ketupat. Harga beras di wilayah Banyumas mencapai 16.500 hingga 18.000 rupiah per kilogram. Naik dari harga sebelumnya yang hanya 13.000 hingga 14.000 rupiah per kilogramnya. Mereka mengaku tak berani naikkan harga jual karena tak mau ditinggalkan pembeli. Yang utama, usaha harus terus berjalan. Siasatnya, memperkecil ukuran meski hal ini pasti mengecewakan pelanggan. Untuk sementara kita perkecil sedikit sekali lah, jadi gak begitu apa ya, tetap terlihat banget. Kita menjaga konsumen supaya gak pindah, gak kabur gitu. Biar tetap bisa jualan. Jeritan kenaikan harga tak hanya menyuarakan soal tingginya harga beras, tapi juga kebutuhan lainnya. Salah satunya cabai, kenaikannya terpantau cukup tinggi di wilayah DKI Jakarta. Di Pasar Pendongkelan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, harga cabai pada Jumat pagi mencapai 100.000 rupiah per kilogramnya. Hampir sebuah jenis cabai mengalami kenaikan, mulai dari cabai rawit, merah, hingga cabai keriting. Sebelumnya, harga cabai rawit merah dan keriting berkisaran 60 hingga 70.000 rupiah per kilogramnya. Pedagang juga pembeli sama-sama merasakan dampak kenaikan harga. Imbasnya, pedagang mengaku sepi pembeli, omset turun hingga 50 persen. Tidak tahu, ya tetapi pena murah. Dari sananya atau gimana? Dari sananya, dari sananya. Kok-kok apa sih yang ibu tahu? Tidak tahu, pokoknya saya tanya ini beras semuanya, kok rata, ayam. Semuanya, pas atas, semuanya rata. Pembeli menurun nggak, bu? Pembeli menurun, karena kayak gini biasanya 500, habis dua, kalau nggak habis 100.000 rupiah sekarang. 100.000 rupiah, ibu biasanya beli berapa? Beras, ya nggak apa-apa. Biasanya, ibu keberatan nggak sih harga cabai naik, bu? Beratanlah, orang setiap hari pakai cabai. Jadi gimana dong nggak ada cabai, ibu? Mahal. Mahal gimana, sekarang makannya dikit-dikit. Masyarakat berharap, harga bahan pokok bisa segera turun. Perlu ada siasat jitu dan strategi pemerintah, agar harga beras dan bahan pokok lainnya tak makin melambung tinggi. Irman Agustianto, Ilham Aprianto, melaporkan untuk NET.